Yudha Yudha, tunggu Yudha Yudha Yudha, tunggu Apa lagi sih, Mas? Kamu tahu? Dengan kamu menolak kontrak itu Saya anggap kamu gak pernah berubah sama sekali, Yudha Kamu bisa membohongi anak-anak Dengan berpura-pura jadi baik Tapi tidak dengan saya, Yudha Dan kamu pikir apa pendapat anak-anak, Yudha? Kalau mereka melihat bapaknya Masih seraka kena harta Jadi gitu, Mas Jadi Mas Raffi mau terus begini? Mau menghasut anak-anak saya seperti yang udah-udah Supaya mereka itu semakin membenci saya Baru Mas Raffi puas Saya gak pernah sama sekali mengajari anak-anak untuk membenci kamu, Yudha Sama sekali gak pernah Kalaupun mereka membenci kamu Itu karena mereka melihat dengan mata mereka sendiri Apa yang sudah kamu lakukan selama ini sama mereka Tapi ketika saya ingin berbuat lebih baik lagi Untuk berubah lebih baik Kenapa sih? Mas Raffi harus bersikap seperti ini Aku kurang apa Mas? Aku biarkan Indah sama Ilham tinggal di rumah Mas Raffi bersama Mira Tapi Mas Raffi nya lihat Sikapmu malah seperti ini Apa sih? Bukannya sekarang waktunya Yudha belajar ngaji sama Ilham ya? Kalau Yudha lagi marah begitu Bisa-bisa dia nekat bawa Ilham dan Indah lagi Bukannya Nih Lali bawain teh angetnya Langsung diminumnya Beresakkan Terima kasih ya po Terima kasih ya po Terima kasih Panas Maaf ya po aku ngerepotin Aduh Gak tau kenapa nih hamil yang Kali ini rasanya kok rewel banget ya Padahal waktu Mba Mira tuh hamil Ilham Mba Mira tuh gak ada mual-mual sama sekali Kuat banget Masya Allah Tapi ngidamnya aneh-aneh Oh Kamu masih inget aja sih Maya Aku aja udah lupa loh Ingat dong Mba Kalo kata orang sibuk Kalo kita nambah umur terus hamil Pasti ada aja Bu Mira yang sabar ye Kalo ada apa-apa ngomong sama kita Karena ada Lali sama Mba Maya Ya Allah po Makasih banyak ya Assalamualaikum mas Oh Sayang Loh Kamu Mual lagi ya Iya nih aku lagi mual Tapi Udah dibikinin teko sama po Leli Terus disini juga ada Maya Nemenin aku mas Hmmmm Gila Udah Tengah Udah 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 Udah